Halo semuanya balik lagi sama aku Jinjoy di game Pixel World Indonesia Halo semuanya di video kali ini kita bakal ngemainkan game Pixel World lagi Iya Bujang dan aku bakal ngebahas di video kali ini kita bakal ngebahas tentang hal mendasar lagi ya untuk game Pixel World untuk game Pixel World kan sebelumnya tuh aku sudah membahas juga tuh hal mendasar untuk game Pixel World kalau kalian nonton kalian nonton Bujang ya kali ini pun juga kita bakal ngebahas hal mendasar untuk part kedua Bujang soalnya ada beberapa dari kalian yang masih bingung untuk melakukan kalau gini gimana Bang kalau gini gimana Bang jadi aku bakal buatlah videonya gitu loh jadi sambil aku ngasih tau ke kalian yang lain-lainnya gitu loh karena masih ada beberapa hal mendasar yang belum juga aku mengatakan yang di video sebelumnya nah kalau gitu kita langsung saja langsung kita ngebahas hal-hal apa saja yang mendasarlah untuk game Pixel World ini Bujang hal yang pertama soalnya tuh ada yang pernah menanyakan aku tuh Bang kalau kita pengen ngebindahin ini pindahin ini namanya ini portal ini kalau di growtopic namanya door yang putih gitu lah Bujang tapi kalau di pisau ini kayak portal gitu caranya itu adalah kalian harus beli aja item di kalian pilih aja ini bagian menu ini Bujang ya lalu kalian pilih shop lalu kalian pilih item pack dan kalian cari spesial item ini spesial item kalian klik dan nama itemnya itu adalah entrance portal Mover dengan harga 3750 games placing this will destroy the previous entrance portal in the world ini kalian beli aja ini apa ini item ini kita langsung coba aja Bujangnya kita coba tapi lagi soalnya aku bakal mengundahin ke awal lagi punya berarti dengan harga 3750 bakal aku contohkan gimana cara cara memindahkan portal ini atau kalau di growtopic door putih Bujang karena itu ada menanyakan gimana Bang kalau cerita caranya memindahkan portal ini Bujang nah kalian kita kalian kalian mana bentar kita naik ke atas bentar udah kalian cari aja itemnya Bujang mana dia itemnya ini dia itemnya entrance portal Mover kalian sudah kalian pilih kan ada kotak-kotak nih kalian pilih sesuai yang kalian inginkan dimana portal yang kalian letakin kalau misalnya coba letak di sini klik nah pindah DC portal ke sini kalau kita respawn respawn bukan pindah respawn ke sini punya yang berbeda itu dari growtopia kalau misalnya go topikan dibawahnya ada kayak blog gitu tapi kalau di game pixel ini tidak ada bawahnya itu alias cuma portal to doang ya tanpa bawah pun bisa portal ini berpindah ke sini punya jadi kalau kalian yang pengen ngebuat main war atau ngebuat war lah ya kita pindahkan portal itu tinggal kalian gunakan aja eh kan gunakan klimp dulu baru kalian gunakan kembi aja di shop tadi pilih special item nama itemnya itulah entrance move apa nih ya portal aku pindahkan semuanya ya entrance portal Mover kita pindahkan lagi coi nah kita pindahkan udah RIP nih ya karena aku coba coba pindahkan ya coi ya Nah untuk selanjutnya adalah di game pixel ini ini kita bisa mengambil item yang sudah kita pun bentar lagi rek di game pixel ini bisa mengambil item yang sudah kita pun dengan itemnya itu kalau kita lihat di shop cuma semuanya itu ada itemnya di shop punya tapi bagian menu file shop lalu pilih item pack lagi dan terletak di item spesial spesial ada item yang kalian pilih nama itemnya itu adalah recall magnet dengan harga 1000 games you can recall an item place into a world your inventory works on most item itu kita beli aja 1000 games kita beli close cara gunakannya itu adalah misalkan kalian pengen ngepindahin bercontoh seperti ini contohnya seperti ini ini adalah anniversary hamradio harganya itu 7-8 7-9 wl kayaknya ya satuannya yang 7-9 wl dan kalau misalkan kita break itu dia tidak bakal kembali lagi ke backpack kita jadi kalau kita pengen ngepindahin kan itu kalau kita hancurkan kan itu RIP tuh ya RIP 7-9 wl kalau ini aku beli 9 wl menurutnya kan kalau aku pengen pindahin kan itu RIP 9 wl tuh ya jadi kalau kalian tidak mau RIP kalian beli aja item tadi itu yang ada di shop ada di item yang spesial item dan pilih aja recall magnet dengan harga 1000 games cara gunakannya itu adalah ya kalian klik dulu recall magnet lalu kalian pilih item yang pengen kalian pindahkan contoh seperti ini anniversary hamradio kalian pilih kalian klik dan tekan are you sure want to recall anniversary hamradio this recall magnet will this recall kalau magnet item will be consumed ini kalau kita sudah menggunakan ini dia bakal hilang cuy itemnya ini satu yang hilangnya kalau kalian bikin 10 ya bakal hilang satu yang tinggal 9 yang gunakan aja Rika dan item anniversary hamradio ini bakal kembali lagi ke backpack kalian dan cari backpack kalian ini ya kembali ke anniversary hamradio lalu kalian letakkan aja kembali dimanapun kalian kalian letak inginkan selain ada beberapa item yang mahal kalau kita break lagi dia tidak bakal kembali lagi Bujang ke backpack kita contohnya satunya seperti ini ini anniversary hamradio ini recycle dan segala macam-macam dan selanjutnya itu adalah gimana caranya kalau kita pengen nge-foto-foto maksudnya itu foto satu world full gitu loh Bujang kalau di growtopian bisa tuh caranya itu adalah kalian ke menu lagi Bujang ke menu lagi pilih shop pilih item pack lalu pilih special items nah mana di itemnya ini Bujang dengan harga 100 game nama item itu adalah panorama kamera this single-use camera takes a photo of the world war and store it your device when consumed dengan harga 100 games kalau gitu kita beli aja Bujang nah kami aja tapi di sini ada juga ada juga item lainnya itu Bujang namanya itu adalah kamera ini kamera sign di atas panorama kamera dan nama dan penjelasan itu adalah prevent the usage of the panorama kamera except the owner world jadi kayaknya Ujang ya kayaknya kita bisa mengambil satu foto full world gitu foto world pun itu world orang lain asalkan world orang lain itu tidak ada ini sign ini kamera sign ini kalau di world orang itu ada kamera sign berarti tidak bakal bisa kita foto satu world full kalau kita mah kan karena kita ini owner walaupun kita sudah nge-put ini kalau aku sudah ada put ini udah aku put nih sign ini tetap bisa juga kita foto Bujang tetap juga kita bisa foto tapi orang lain mungkin nggak bisa foto kalau gitu coba kita tes aja ke word teman-teman aku nama wordnya itu DTA jadi aku cek wordnya tidak ada kamera sign ini pertama kalinya aku coba cuy tapi kalau di word aku sudah aku coba tapi kalau kita coba di word online kayaknya tidak ada nih ya yang kamera sign itu tidak ada kalau gitu mari kita gunakan cara gunakan itu adalah seperti ini kering-klik kering-klik double-click ya double-click nah langsung mau cuy nah mau kan world screenshot world screenshot has been saved to your pictures pixel world screenshot folder nil tak ada di mana fotonya dan ini word kawan aku anjay aku diam-diam nge-foto word dia ya wordnya kosong anjay wordnya kosong ya jadi kalau misalnya kalian nge-foto word orang lain tapi di wordnya itu tidak ada kamera sign kalian bisa nge-foto word orang itu cuy tapi kalau misalnya word orang itu ada kamera sign ya tidak bakal bisa kan nge-foto cuy begitu juga cara nge-foto di word kalian sendiri ya tinggal kalian double-click aja hitamnya nanti bakal terfoto lah wordnya full gitu loh atau word foto full gitu dan dia nanti mungkin bakal ngasih tahu word ini letaknya di mana seperti contoh tadi karena aku main di PC dia letak di folder-folder mana cuy seperti itulah kalau kita pengen nge-foto 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 word selanjutnya ada juga ini sama juga sistemnya di game growtopia tapi berbeda cara ngakuinnya cuy yaitu rating word kalau di growtopian kita cuma tinggal slash rate tinggal 5 gitu kalau disini tidak gitu caranya aku jangan cara pertama dia ada dua cara tapi sebelum kalian bisa nge-rate word kalian kan harus mempunyai item ini yang punya rating board gimana cara mendapatkan item ini yaitu tinggal ke shop lagi kalian pilih menu pilih shop lalu pilih item pack di special items dan ada rating board bujang dengan harga 1200 games have a great word profit visitors can read your word via rating board use when reset use when to reset if you want to start over with rating jadi dengan harga 1200 ini tinggal kalian beli lalu kalian bisa kalian sudah beli kalian tinggal put aja dimanapun kalian lihat ingin letakkan di word kalian dan satu word itu bisa melebus bisa mempunyai satu atau lebih ya satu dari satu dan satu lebih rasa lebih bisa lebih dari satu itu dia susah kali aku ngomong serius bisa lebih dari satu rating board bujang nih contohnya seperti ini aku ada satu sini itu ada satu di sini berarti aku ada dua rating board nah cara rating itu adalah kalian bisa aja ngeratingnya menggunakan ini rating boardnya langsung di kan ada dua cara tuh cara pertama seperti ini kalian klik bintang di atasnya lalu kalian pilih mau satu sampai lima terserah kalian ya kalau kalian buat sini pasti bintang lima lah ya dan disini pun ada juga petunjuknya ada orang yang sudah ngerate word kita bujang this word currently has 148 rating berarti sudah ada 148 orang yang sudah ngerating word akunya dengan rata-rata 4,4 untuk ratingan word akunya nah untuk cara keduanya itu adalah kalian ke menu kalian ke menu lalu pilih ini ada bintang di sini kan nama berdua bintang di sininya kalian klik bisa juga kalian ngerating 1 sampai 5 terserah kalian dan dipunyai juga penjelasan ada beberapa orang yang sudah ngerating ngerating word kita jadi seperti itu kalau kita pengen ngerating word kita dan juga bagi kalian soalnya ini pun aku sudah apa nih ya sudah pengalaman sendiri nih cuy kan sebelumnya kan aku aku tidak seperti ini nih aku yang seperti ya di bawah gitu nah kan aku sudah ada itu aku sudah ngeput maksudnya sudah kulitakin rating board ini jadi kan aku pengen pindahin gitu loh pengen pindahin ke atas waktu itu aku cuma punya satu rating board bujang punya satu rating board jadi untuk pindahin kan kita harus ngancurin tuh atau kita ngambil itu menggunakan dikamah tadi saat kita ngambil itu ratingannya jadi creset anjir jadi creset dari nol dan juga yang orang sudah ngerating itu ulang lagi dari nol jadi rip ya kalau kalian pengen apa tuh udah ratingan kalian bagus tuh wordnya lalu kalian creset kan rip gitu loh jadi kalau bisa kalian kalau pengen ngepindahin itu kesidaknya kalian punya dua bujang punya dua jadi kalian cadang-cadangin lah dimanapun kalian pengetahin barunya satunya lagi tuh kalian ambil atau kalian break pindahin ke tempat lagi yang kalian pengen inginkan bujang biar tidak ratingan yang sudah ada itu tidak rip lah bujang tidak creset gitu loh ya jadi seperti itu bujang jangan lupa sampai jangan creset lah ya ingat tuh cuy kalau pengen pindahin itu tuh kalian beli satu lagi kalian mengetahin dimanapun kalian inginkan baru setelah itu kalian ambil gitu loh seperti itu ujangnya karena aku pun itu rip loh udah main tuh cuy udah 50 lebih kalau salah itu nge-hating buat akunya sedih saya anjir selanjutnya itu adalah pertama bentar oh iya tentang wither tentang wither di game pixel world ujang nah kalau di game growtopic kan wither sama background itu kan nyambung gitu lah kan cuaca sama background tapi kalau di game pixel world ini cuaca sama background itu berbeda cuy kita cek misalkan di menu di shop pilih item pack lagi kalian pilih ops kau sini namanya ops ya ini ada dua macam cuy ada wither globe ada sama op-op-op lampu namanya jadi yang wither ini wither wither globe ini adalah withernya cuacanya cuy cuaca itu entah dari hujan dan segala macam dan kalau op ini dia backgroundnya latar belakang dari world kalian seperti contohnya seperti ini ada kalau wither itu ada like snow like snow ini ada snow kecil-kecil gitu ya ada tuh ada bahwa nih badai salju ada ada hujan rinti-rinti ada hujan badai itu ada apa nih dan segala macam lah pokoknya ya ada tuh kalau disini kalau di background itu ada ini segala macam ada winter of dan blablabla 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 dan wither sama op ini hujan dia itu sekali pakai tindak tidak sama kayak growtopia cuy kalau growtopia itu kan dia bisa berkali-kali ada kayak item gitu bisa kita put di word bisa kita gunakan berkali-kali tapi kalau di game ini game growtopia di game pixel world ini ya item itu cuma sekali pakai cuy entah itu wither entah itu orb jadi kalau kalian sudah gunakan itemnya itu bakal hilang cuy dan kalau kalian pengen balikin lagi ke semulanya karena beli item lagi bujang misalkan kalau di wither ini seperti ini ada default wither drop jadi kalau kalian pengen nge-reset menghilangkan wither yang sudah ada di wak kalian kalian beli aja ini dengan harga 1000 games kalau pengen ngembalikan background lagi yang di wak kalian seperti semula kalian beli aja forest orc mojang karena disini ini kan ada penjelasannya the default background jadi cukup ribet juga tentang wither sama background bujang nanti yang terakhir itu adalah bentar Oh ya ini juga nih aku juga masih belum tahu ini sambil-sambil kamu menurut aku nih pendapat aku nih cuy sambil yang para-para pemain pixel yang sudah veteran bukan kalian jawab ujangnya nanti dia jawab di kompertanya ujangnya kayaknya di game pixel ini kita tidak bisa merubah nama kita ujang karena di menu di shop di item pack di bagian biasanya biasanya seperti item seperti itu tuh ada di bagian special items tidak ada item yang bisa mengubah nama kita cuy entah itu disini dan di tempat-tempat lainnya tidak ada cuy item yang bisa mengubah nama kita begitu juga dengan misalkan kalau kita ke menu ke menu lalu kita pilih account nah di bagian ini pun kita tidak bisa mengubah nama kita cuy contoh seperti ini kan change name kita tidak bisa kita cuma bisa mengubah nama itu pada saat pertama kali kita mengubah nama kan pertama kali kita nama kita dikasih itu kan subjek blablabla gitu loh itu baru kita bisa mengubah nama kita sesuai bagian kita tapi kalau kita sudah mengubah nama kita dan pengen ngubah lagi itu jadinya tidak bisa cuy jadi kalian baik-baiklah kasih nama tuh cuy jangan nama-nama yang aneh-aneh itu loh kan nanti kalian sudah kasih nama berak gitu kan jadi ya nanti tidak bisa diganti lagi sampai kalian main terus-terusan kan sedih itu loh nanti dipanggil we berak sini kan kan jelek gitu loh nanti nama kalian diganti jadi berak gitu loh jadinya bagus-bagus lah kasih nama cuy namanya the best namanya kalian sukai biar tidak pengen diganti lagi cuy ini namanya seperti ini ini baru loh anjay mister Mahdi jadi jangan sampai lah kalian nyesal kemudian karena kalian sudah memilih nama yang sebarangan jadi misalkan ya baik-baiklah cuy jangan-jangan kalian berak mencret semacam itu lah penjelasan yang hal-hal mendasar part kedua untuk game pixel war soalnya tuh aku sudah buat video yang pertama tuh mendasarkan tapi ada juga beberapa dari orang pengen banyak bertanya itu kalau gini gimana Bang kalau gitu gimana Bang jadi aku jawab langsung di suatu video cuy jadi ke bagi kalian masih bingung kalian nontonin videonya cuy kalau masih bingung lagi nonton video pertama dulu kalau masih bingung lagi nanti aku buatlah misalkan ada part ketiga kalau ada cuy ya kalau gitu sampai sini aja videonya jika suka dengan video ya kan tekan tombol like dan jangan lupa kalian share teman-teman kalian beli teman kalian tahu Jim Joy terakhir jangan lupa follow IG Jim Joy Ujang at Jim Joy Iyanya tiga ujangnya ya dan terakhir subscribe Jim Joy bye bye